hello earth, welcome back with me and our lovely secret car and we are the earth okay guys, jadi gue hari ini test ride lagi guys, karena bisa dibilang ini salah satu mobil kesayangan gue, dan tentunya gue minta tolong salah satu temen gue, ada bos gue nih, jadi gue hari ini pengen bener-bener muatin dari sisi mobilnya nih, tiga penumpang, berhubung gue dihitungnya dua orang, dan di media juga dihitungnya dua orang, temen gue satu setengah orang sih, jadi hitungannya di ini mobil kurang lebih ada enam orang, jadi kita mau lihat juga nih, ini reaksinya seperti apa, karena berhubung jujur aja ini mobil baru bener-bener beres, kita ganti style total di mobil ini, dan tentunya biar gak bosan, jadi gue, ini mumpung PPKM juga sih, gue pengen sedikitnya apa nih, ajak ini mobil jalan-jalan ya, oke gue tadi, barusan aja kelarin salah satu project, yang kemarin tuh gue tunda-tunda ya, karena banyak banget aturan nih di kota, itu jadi bengkel sempet off untuk beberapa hari guys, tapi berhubung ini udah beres, kita bisa aktivitas lagi, walaupun masih sedikitnya, di suasana PPKM, dibatesin juga guys, jadi gue ya otomatis, ini curi-curi waktu juga nih, dan gue coba kaki-kakinya mobil ini seperti apa, dan kalau kita lihat guys, ini, wah gila di mobil udah lama banget nih, gue gak pake nih, setahunan, setahunan gue udah gak pake di mobil, tapi berhubung, pas banget hari ini, selesai, dan cuaca juga mendukung banget guys, jadi, gue bisa nyore, alias, apa nih, apa sih bahasanya anak-anak, santai-santai kalau sore, nyorait, 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 nah, uber senja, jadi anak senja gue hari ini, jadi ya, otomatis, gue harus keluarin nih, anak gue nih, nah ini masih anaknya apa nih, kalau kalian yang penggemar mobil ini, kalian pasti tau ini interior mobil apa, tentunya kalau wilayah interior, kalian bisa lihat ini joknya udah Recaro yang LX, ya, LX Classic, jangan lupa, ini udah, ukuran paling pas buat gue, dan modelnya paling pas, menurut gue dengan tahun mobilnya, jadi period korek banget, nah, gitu guys, dan ini gue langsung aja, gue mau isi bensin dulu, mudah-mudahan, pom bensin yang di tempat arah gue pengen foto-foto, itu buka guys, gak ppkm, tapi mestinya pom bensin mau buka gak? Enggak, buka ya, bensin, bensin. Oke, so, langsung aja, nanti stay tune, dan ketemu di tempat guys, oke, see you. Oke guys, oke banget gue, ini muka gue kayak setengah kepotong gitu ya, gak ada garam. Sunset, 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 oke jadi, ini gue udah nyampe di satu tempat untuk kita hunting dan present, so, langsung aja, nanti seperti apa tampilan mobil ini, langsung aja guys, stay tune. Selamat menikmati. 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 Yang pertama, kalau dilihat dari segi eksterior, ini adalah hijau yang kita ciptakan sendiri Ini udah repaint alias restorasi di Earth Premium guys Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya soal repaint, restorasi, atau enggak bikin chat custom gitu ya warnanya Kalian boleh langsung DM aja Instagram ya Dan tentunya buat kalian juga yang mau nanya-nanya tipis-tipis soal informasi mobil ini Boleh langsung aja komen guys, oke? Dan tentunya gue jelasin dari segi eksterior Kita bisa lihat ini adalah Saber E30 yang terbagi dari wilayah bumper depan Ini kita ganti nih Ditambah lagi, kalau dari wilayah samping Kita bisa lihat pelek menggunakan ACS Ring 16 guys Ini bener-bener ACS tipe pertama banget yang belum tripis Dan tentunya ini model diverse banget dan period correct banget speknya untuk E30 Tentunya dengan lebar 7,5, ET-nya 20 guys Jadi tampilannya seperti ini nih, Ring 16-nya Ditambah lagi dengan bahan menggunakan Archiles ATR Sport ya Karena zaman dulu gue mikir gue masih ngejer-ngejer kayak aliran-aliran klasik tapi sporty gitu Emang sebenernya gue lebih lihat ya Kayaknya kalau pakai semi-slick itu kayaknya lebih bagus guys Tapi berhubung ini biar period correct dulu Jadi gue tetap pakai alunan yang seperti ini Dan kalau dari wilayah samping ini ada side body molding Ditambah lagi side skirt saber Yang bentuknya bisa dibilang ini kurang lebih partnya itu seperti ACS guys Kalau kalian mau lihat M-TEC-nya juga Dia ada side body molding Namun kita bikin versi yang lebih simple-nya lagi Jadi tertempelnya seperti ini Dan tentunya kalau dilihat dari wilayah belakang Ini wing menggunakan M-TEC yang double step wing Jadi ini ada wilayah atas dan wilayah bawah Ditambah lagi ini bentuk bumper belakang dari si saber Yang tetap kita pertahankan kenalpot di wilayah tengah Dan tentunya ini aktif ya bukan cuma pajangan doang Dan tampilannya seperti ini guys Menurut kalian gimana body kit saber E30 yang baru kita rilis hari ini Tampilannya seperti ini Cocok atau nggak boleh tentunya komen aja di bawah Dan kalau buat kalian yang mau lihat garapan detail yang lainnya soal BMW ini Kalian boleh add juga Instagramnya Bimmerd Ini Instagram platform kita khusus untuk BMW guys Oke lanjut lagi dari wilayah interior Wilayah interior tadi gue udah sebutin masalah Jok Jok sudah menggunakan Recaro LX Period correct lagi untuk E30 ini guys Ditambah lagi gue restorasi total soal audio system Apa aja audionya ya itu speaker belakang gue masih menggunakan Nokia guys Nokia bukan handphone ya Emang mereknya itu Nokia Tapi dia mengeluarkan speaker untuk si BMW ini sendiri Akhirnya gue pasang ditambah lagi head unit Blaupang Idola banget Kenapa? Karena ini ada Blaupang yang namanya Cobra Tipe Cobra guys bukan Cobra Ular Emang seperti ular Kenapa bisa disebutnya Cobra? Karena equalizer nya itu terpisah dari head unit Bukan kayak mobil-mobil jaman sekarang yang sudah ada fiturnya di dalam tapenya itu sendiri Namun jaman dulu seperti itu Kalian bisa lihat ada tuas bukan first nailing Jadi itu bener-bener Blaupang Cobra guys ya Ini gue restorasi total ditambah dengan setirnya juga menggunakan M-TEC guys Jadi ini bener-bener tadinya tuh sebelum ini rilis ini mobil Full M-TEC Tapi begitu gue develop lagi lebih sampai akhirnya ini menjadi Sabre E30 Kita tetap pertahankan interiornya M-TEC Eksteriornya kita menggunakan Sabre gitu guys Oke Mungkin kalau soal launching desainnya seperti ini Dan gue kasih tau kenapa gue membuat desain seperti ini Ini adalah suatu desain yang bisa dibilang semi-retro guys Retro modern ya Jadi kalau dilihat dari garis-garisnya ini semua masih satu garis satu kesatuan semua Dan tentunya ini masih klasiknya dapet banget menurut gue Jadi buat kalian yang pengen modif E30 Sabre Kalian boleh lihat dan tengok Dan kalau soal harga bisa dibilang gue belum berani rilis Kenapa? Karena kita sekarang lagi nge-develop versi widebody-nya Yang sama kayak gimana nih Jadi widebody agresif ya guys ya Ini lagi mau rilis juga untuk E30 So gue publish harga nanti include dengan widebody-nya itu sendiri Oke Mungkin cuplikan dan vlog gue hari ini tentang E30 Sabre Hari ini segini dulu Thank you for watching and be the best on it guys See ya Thank you